Udah, pake terus gak ngapa-ngapain. Orang kakinya ketinggalan di sana, kepalanya di situ. Udah, mau bikin apa? Bikin lagi, pasang lagi, tawa gigi. Yeay! Ini dia part terakhir yang membahas mengenai behol gigi bersama dokter spesialis ortodonsia, yaitu dokter Karpov. Nah, kalau sebelumnya dokter sudah membahas tentang prosedur awal penggunaan behol, pantangan makanan untuk pengguna behol, informasi mengenai wajah tidak simetris saat menggunakan behol, kira-kira dokter mau bahas apa lagi nih? Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa klik kart di atas ya. Dok, seberapa sering harus mengunjungi ortodontis saat menggunakan behol gigi? Oke, nah ini kebanyakan kalau pasien-pasien juga tahunya kalau pake kawat gigi itu, udah pake terus gak ngapa-ngapain. Giginya atur sendiri, giginya rapi sendiri. Enggak juga. Kalau pake kawat gigi itu harus tetap kontrol, minimal sebulan sekali. Ada kawat gigi yang bisa kontrolnya dua bulan sekali. Tapi secara prinsip, dasarnya kalau kawat gigi itu kontrol satu bulan sekali. Dok, manfaat ronsen sesudah pemasangan behol gigi itu apa saja? Jadi, memang ada beberapa pasienku yang nanya, loh dok, kemarin kan aku udah ronsen sebelum pasang, kenapa ronsen lagi? Oh, gini. Jadi, sebelum dilakukan misalnya pasien sudah mau dalam tahap finishing, sudah mau selesai pasiennya, nah biasanya memang harus ronsen kembali. Biasanya ronsen panoramik yang kita butuhkan, juga ronsen cefalometri. Untuk kita melihat apakah perubahan, ada perubahan yang signifikan. Terutama di akar gigi-gigi di anterior, atau akar gigi yang gigi-gigi di depan. Itu yang perlu kita lihat. Kenapa? Karena biasanya sebelum perawatan, akar-akar giginya biasanya miring-miring satu sama lain. Tapi biasanya kalau udah perawatan, dia menjadi tegak. Nah, itu yang kita harus lihat. Kalau dia nggak tegak, nah itu perlu kita lakukan perubahan bracketnya supaya dia jadi tegak. Kenapa harus jadi tegak? Karena kalau misalnya nih, contoh ini akar giginya nih, ya, kalau misalnya awalnya dia miring begini, nah terus setelah kita pakai kawat gigi, dia lurus, tapi akarnya masih ketinggalan di sini, nah ini kita nggak bisa lepas. Kita harus reposisi bracketnya supaya dia tegak. Kenapa? Karena kalau kita biarin, oh biarin aja deh, lepas bracketnya. Nah, ini istilahnya kayak orang, kakinya ketinggalan di sana, kepalanya di situ. Kira-kira dia antar, balik tegak lagi di situ nggak? Balik tegak lagi. Jadi balik ke posisi semula nanti, kalau akarnya nggak ikut-ikutan tegak. Jadi itu biasanya kita ronsen lagi untuk memastikan, oh akarnya sudah berubah kok, atasnya akarnya sudah bagus, lurus semua. Nah, ini berarti kita sudah bisa melepas kawat giginya. Dok, bagaimana penanganan gigi yang kembali renggang setelah menggunakan behel gigi? Oke, nah ini biasanya yang pasien-pasien suka kaget juga setelah aku bilang, kalau kamu sudah pakai kawat gigi, nanti kalau sudah selesai, siap-siap kamu harus pakai retainer seumur hidupmu. Waduh dok, pakai retainer seumur hidup, gimana caranya ya? Ya nggak apa-apa, tapi retainer itu sebenarnya satu tahun dipakai aktif. Apa itu dipakai aktif? Jadi satu tahun itu kamu pakai siang dan malam. Saat kamu bekerja, kamu pakai retainernya, dicopot saat cuma makan sama sikat gigi. Dan kalau misalnya sudah, pakai lagi. Malam mau tidur, juga pakai. Setelah satu tahun, pakai saat mau tidur saja. Nah itu maksudnya satu tahun aktif. Tapi tetap pakainya seumur hidup. Nah itu yang terjadi, kalau pasien nggak pakai retainer, akhirnya giginya kita bilang relaps. Kembali lagi ke posisi yang semula. Nah itu yang terjadi. Kepertanyaannya kalau memang udah begitu, gimana dok? Ya, mau bikin apa? Bikin lagi, pasang lagi kawat gigi. Makanya rugi banget, kalau misalnya udah pasang, terus lupa pakai retainer. Karena dua minggu nggak pakai retainer aja, gigi sudah mulai bergerak sedikit-sedikit. Gimana FD Shares? Banyak banget ya informasi dan edukasi yang kita peroleh dari penjelasan Dr. Karpov. Terima kasih dokter. Kira-kira untuk next video, kalian mau disi bahas tentang apa nih? Komen di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax